Bersama Ibu Dewi, bos sekarang ini. Hati-hati Pak Sukri dulu. Lama ya Pak ya, 2 atau 3 tahun sama Pak Sukri. Sudah puluhan tahun lalu, bahkan sejak kantor pusat BNI berada di Jalan Lada No. 1 Jakarta Kota, terminologi radisi sudah ada. Radisi itu adalah singkatan dari rapat direksi. Pada rapat direksi, biasanya lahir keputusan dan kebijakan krusial terkait pengembangan bisnis BNI. Lalu, apakah pagi ini akan ada radisi semacam itu bertempat di kantin gedung BNI? Tentu saja tidak. Pagi ini radisinya dalam format lain sebagai bagian dari hajatan persatuan pensiunan BNI yang menyelenggarakan silaturahmi dan halal-bihalal. Radisi yang ini adalah ramah-tamah diskusi sana-sini. Jadi, bagi tamu yang datang lebih awal, sebelum acara dimulai, dipersilahkan menikmati teh, kopi, dan kudapan sarapan pagi sambil berbincang-bincang dengan pensiunan lainnya. Ini kantin ini. Sangat luar biasa. Bagus. Bawa kenangan yang sangat luar biasa saya di sini. Pertama kali masuk di BNI, ditempatkan di Jalan Rada ini. WSKP W10. Susah. Susah diceritakan memorinya. Panjang sekali. Sangat luar biasa BNI berubah, maju ke depan. Semoga tetap berkembang. Siapapun nanti yang berjalan terus untuk berganti-ganti kecang muda pada pensiun ini. Yang penting tetap semangat. Bawa ini jaya, berkembang, terus maju. Terima kasih, Pak Sukri. Alhamdulillah, Pak Sukri. Kita sekarang ini halal-halal BP Pesat. Bertemu teman-teman lama yang lama tidak ketemu. Senang dan bukan main. Semua saya lihat seger. Modan-modan kita senantiasa sehat, banyak umur. Amin. Dan selalu senantiasa dilindungi Allah SWT. Terima kasih, Pak Sukri. Amin. Sungguh menyenangkan melihat suasana kompak, guyuk, dan rukun pada radisi pagi ini. Terlihat Bapak Muryono dan Bapak Dibyo Seputro mengapit Bapak Eko Budiwiono, mantan direktur. Bapak Darwin Suzandi, mantan direktur, berbaur dengan beberapa GM yang masih aktif, serta para pensiunan lainnya. Begitu pula Bapak Saifuddin Hasan, mantan direktur utama, berbaur dengan mereka yang sudah pensiun dan masih aktif. Suasana seperti ini yang dulu dicirikan kepada BNI, ban dengan semangat kekeluargaan yang kuat. Melihat interaksi para senior, yaitu mereka yang sudah pensiun, dengan para junior, yaitu mereka yang masih aktif, terasanya semangat kekeluargaan itu masih kental. Semoga saja semangat ini tidak pudar ditelan zaman. Dalam jajaran GM, tampak Bapak Dandi Syamsuddin dari BNU, Ibu Evita, Ibu Yenisari Dewi, dan Bapak Afton dari HCT. Hadir pula para pimpinan dari keempat wilayah BNI di Jabodetabek. Acara ini terasa istimewa bagi para pensiunan, melihat support dari pimpinan tersebut. Ketika acara akan segera dimulai, dan para tamu diminta beranjak ke tempat acara, Bapak Dandi Syamsuddin, dan Ibu Yenisari Dewi, mengajak seniornya untuk foto bersama. Dadah! Yang menjadi daya tarik acara Silaturahmi ini adalah hadirnya grup band tikus yang populer karena membawakan lagu-lagu grup band legendaris Kusplas. Tanpa disadari, para pensiunan yang hadir di dalam acara itu dibuai dengan kenangan masa lalu saat awal-awal lagu itu dipopulerkan di tahun 70-an. Mungkin banyak di antara pensiunan yang hadir saat lagu itu diluncurkan lewat rekaman pita kaset. Mereka umumnya masih duduk di bangku SMP atau SMA. Setelah puluhan tahun berlalu, para pensiunan dibawa kembali ke masa muda. Ada yang tergerak untuk mengangguk-anggukan kepala, menjentik-jentikan ujung jari kepaha, dan menghentak-hentakan tapak sepat uke lantai. Bagi yang hafal sebagian atau seluruh syairnya, mereka pun ikut menyanyikannya dengan menggerakkan tubuh bag penyanyi sungguhan. Yang terakhir adalah mereka yang memiliki keberanian bergerak ke depan panggung dan ikut bergoyang-goyang, meliuk-liukan tubuh mengikuti irama lagu. Jarak tepi panggung dengan kursi penonton yang di depan terlihat begitu dekat sehingga saat penonton berjogedria, depan panggung menjadi penuh sesak. Suasananya sudah mirip pasar senggol saja layaknya. Pertunjukan selama kurang lebih 1,5 jam non-stop tentu melelahkan bagi para pemain grup band tikus. Bagi penonton yang bergoyang dan berjoged, juga merasakan hal yang sama, begitu pula dengan mereka yang hanya duduk, tidak beranjak dari kursinya. Untungnya, Panitia sudah menyiapkan sajian hidangan untuk makan siang. Begitu aksi pentas selesai, tamu dan undangan kembali melanjutkan radisi di ruang kantin. Ini radisi nih, Pak Eko. Rahmatama diskusi sana-sini. Ini suara, bukan PN. Oh, bukan PN. Pakan dulu lah. Pakain dulu nih. Coba ya. Makan, Pak Jopi. Makan, Pak Jopi. Makan. Mantap. Ini makan, saya main. Pilut, bang, sulut. Pak Jopi gabung, Pak. Orang sulut. Kenapa, Pak Jopi gabung? Biasa. Saya gabung, agar sulut di kepalanya, Pak. Bapak ketinggian, Pak Jopi. Ya, agar berbal. Bernostalgia di gedung di mana kita dibesarkan. Hebat, hebat. Nah, ini berapa mudah. Alang, ya, tolong. Berapa saya ini, dia. Sampakannya. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, Pak Jopi. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Halal-halal. Persatuan pensiwa dan Pak Bedi. Saat berada di satu meja, di mana ada mantan direksi dan mantan pemimpin divisi, pastilah cerminan radisi yang pernah beliau-beliau alami dan jalani, sedikit ada kemiripannya. Pertemuan yang berlangsung selama beberapa jam di gedung BNI yang bersejarah, tentunya akan menyisakan kenangan untuk dibawa pulang sambil membatin di dalam hati, akankah tahun depan pertemuan seperti ini bisa terulang kembali? Terima kasih.